Oke halo guys, balik lagi di channel Lizchino Dan kali ini bareng gue Rams Gue mau review liquid terbaru juga Yaitu NYC New York Perfect Cheese Dari R57 Langsung aja ketampak dekat Oke jadi ini dia tampak Dekasi liquid NYC New York Perfect Cheese Jadi ini dia dusnya Sangat unik Ada ini kayak aksen bendera Amerika Ini ada bendera Amerika juga Karena New York Disini dia cukupnya juga Botolnya, eh botol Maksudnya kardusnya unik juga Bentuknya begini Disini ada tulisan R57 www ada websitenya juga www.hero57.com Ada instagram juga www.hero57.eliquid Disini yang gue pake Nikotin 3, 60ml Ingrediennya seperti biasa VG, PG, artificial prefer Dan ada peringatan juga disini Produknya mengandung nikotin dan lain-lain Ada logo seperti biasa Dilara untuk ibu hamil Berbahaya dan 18 ton ke atas Dan logo buang sampel pada tempatnya Ada baru potnya juga Dan overall seperti ini aja Pas ini udah cukai Disungguh buka aja Dan ini botolnya Cabi Gorilla yang bantet Ukuran 60ml Gak beda jauh sama kardusnya Isi botolnya Oke langsung aja gue jelasin settingan Yang gue pake Gue pake Xom V3 Rd-nya Oris RDA Dan ini udah fresh hood Gue pake Liscino Fuse Clapton V2 Dan capasnya pake Liscin Oke tadi tampak dekat udah Dan settingan gue pake juga udah Langsung aja gue pengen cobain sih NYC New York Perfect Cheese Dari R57 Oh iya setelah biasa yang akan gue bahas Ini ada 5 aspek Inhale, exhale, after taste, manis Dan tingkatnya lain Langsung aja gue cobain Oke yang pertama inhale Yang gue rasain sendiri tuh Ada si krim kejunya Krim keju disini karakternya tuh manis Bukan keju asin Keju manis kayak krim keju gitu Dan ada hint bolunya Yang gue rasain sih kayak kue bolu gitu sih Kue bolu sama krim keju di inhale Waktu dexail itu Masih ada si bolunya Tapi agak tipis Dan yang gue rasain sih Krim keju itu kuat banget Waktu dexail Dan waktu after taste Yang gue rasain itu Ada 2 layer Si kue bolunya Ada si kayak Ini kue bolu Abis itu ada Krim cheese Dan di bawahnya ada kue bolu lagi Jadi manis Manis keju gitu sih Manis kue keju bolu Untuk tingkatnya sendiri ini Nggak terlalu tinggi sih menurut gue Kalau untuk nikotin yang gue pake 3 Dari 1 sampai 10 itu Kira-kira cuma 4 per 10 lah Low Naik dikit diatas Jadi nggak sampai medium Cuma Ini nggak garuk banget Untuk tingkat manisnya ini Menurut gue pas Nggak terlalu manis Nggak Nggak hambar juga Biasa aja Jadi 5 per 10 lah Standar Dan ini nggak bakal bikin kalian enak Kalau kalian nggak suka sama liquid manis Oke tadi gue udah review liquid ini Gue kasih nilai liquid ini tuh Dari 1 sampai 10 8,8 Dan ini cukup Bukan cukup sih Ini enak Menurut gue Kalian bisa langsung beli aja Ke 5 store 5 store Kesayangan kalian Di dekat rumah kalian Oke Dan kalian jangan lupa Untuk subscribe Like, komen Dan share juga video ini Ke temen-temen kalian Yang belum coba nikotin ini Kalian juga bisa komen Untuk kita review liquid terbaru apa Kedepannya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Keep safety Keep happy Dan keep healthy Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.